di tuding main dukun share ini disebut sosok ini pasang susuk di alat vital lagi gak bisa nolak kalau udah tidur sama dia selamat menikmati memiliki banyak haters tak dipungkiri bila Sherry ini kerap kali diterpa dengan beragam tudingan panas beberapa waktu lalu istri Reino Barak ini disebut-sebut main dukun hingga pasang susuk di bagian alat vitalnya tudingan tersebut diungkap akun Ed Chongli Will Never Die yang mengunggah tangkap layar pengakuan salah seorang narasumber yang tak diungkap identitasnya niter tersebut mengaku sangat mengerti dunia perdukungenan dan bisa melihat apa saja yang ada dalam tubuh Sherry ini disebutnya pelantun lagu sesuatu itu memiliki pegangan dukun yang kuat sampai menanam susuk pada bagian organ intimnya demi memikat lawan jenis disebutnya pula pria yang sudah pernah diajak tidur bareng inces sepaknya itu tak akan bisa menolak sang penyanyi aku gak mau terlalu frontal bahas buddha dekongnya dukun mayan kuat dia pakai susuk berlian tuh di kemaluannya mungkin lagi gak bisa nolak kalau udah tidur bareng dia ujarnya mengejutkannya lagi niter tersebut mengungkap pantangan Sherry lantaran sudah memasang susuk tersebut sejak sebelum menikah pantangan orang yang pakai susuk dikelamin sebelum nikah itu gak boleh nikah karena kan dia jatuhnya udah nikah sama jin tuturnya kalau dia nikah di kehidupan nyata ya luntur semua malah dia kena tulahnya sambung niter tersebut bukan hanya di bagian organ intim saja Sherry ini disebut juga memasang susuk pada bagian wajahnya imej Sherry ini sebagai istri soleha bak luntur dan disebut auranya begitu gelap lantaran memakai susuk bahkan mereka yang paham dan bisa melihat hal mistis itu pun akan merasa mual saat melihat wajah Sherry ini oleh karenanya Sherry ini diminta berhenti untuk memakai susuk sebelum menjadi lebih parah susuk yang dipakai di muka tuh full apa yang dia ucap itu orang gak bisa nolak suamiku ahli reiki energi buddha tuh dark kalau orang yang peka energi lihat muka dia tuh mual perangnya kelihatan kok muka dia bengis banget energi dia cakra dia itu dark itu kalau dia enggak stop dari sekarang bakalan makin parah tukas meter tersebut belum diketahui pasti kebenaran akan tudingan tersebut namun sebelumnya Sherry ini sempat diterawang oleh mendiang bakyu soal susuk yang terpasang di tubuhnya Reino Barak cibuk Sherry ini basa-basaan dengan pria di Jepang rumah tangga selebriti Sherry ini dengan Reino Barak sempat dikuncang isu perceraian dalam penghujung tahun lalu kendati tidak mendapat konfirmasi isu miring seputar pernikahan Sherry ini dan Reino Barak terlanjur menyebar di media sosial baru-baru ini beredar kabar Reino Barak membergoki Sherry ini basa-basaan dengan pria dalam salah satu pemandian air panas atau onsen di Jepang kabar Reino Barak mengugah cerai Sherry ini lantaran tercidup basa-basaan dengan pria di Jepang ini diunggah oleh kanal youtube kuartal selebriti dengan mendulang atensi sebanyak 381 jumlah tayangan berikut adalah narasi yang disertakan dalam video kanal youtube kuartal selebriti isu cerai dengan Reino Barak memanas Sherry ini kecidup main basa-basaan dengan pria di Jepang bunyi narasi tersebut akan tetapi benarkan Reino Barak membergoki Sherry ini basa-basaan dengan pria di Jepang berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com Sherry ini tercatat pernah mengunjungi pemandian air panas di Jepang pada pertengahan bulan Desember 2022 lalu Sherry ini membagikan potret pemandian air panas yang dikunjunginya hendati demikian pemandian air panas yang dikunjungi Sherry ini tersebut bukan terbuka untuk umum melainkan private onsen alih-alih menjabarkan kronologi Sherry ini basa-basaan dengan pria narator dalam kanal youtube kuartal selebriti tersebut mulai membahas hal yang tidak relevan narator dalam kanal youtube kuartal selebriti diketahui membahas isu perceraian Sherry ini dan Reino Barak yang bersumber dari TikTok selain itu, tamal foto konten video tersebut juga tidak relevan dengan narasi foto pada tamal berupa kolose foto Sherry ini dan Reino Barak dengan foto sepasang kekasih di kamar hotel dengan demikian, kesimpulan dari narasi yang mengklaim Reino Barak mencidup Sherry ini basa-basaan dengan pria di Jepang adalah keliru alias koak konten video yang diunggah oleh kanal youtube kuartal selebriti tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan masih berjuang dapatkan dua garis biru, Sherry ini ungkap bagian tubuh Reino Barak jadi favoritnya masih menjadi pejuang dua garis biru, Sherry ini dan Reino Barak ini masih bersabar menantikan kehadiran buah hati hampir 4 tahun menjalani rumah tangga, kakak Issyarani itu belum juga mengandung buah hati pertamanya melihat sang istri yang tak kunjung hamil, Reino Barak seakan memasrahkan hal tersebut pada sang pencipta mantan kekasih Luna Maya itu mengaku masih terus beritiar dengan sang istri agar cepat diberi momongan meski belum memiliki momongan, hal itu tak menyurutkan cinta Sherry ini pada Reino Barak keduanya justru semakin terlihat mesra dari hari ke hari baagbege pacaran, Sherry ini tak sungkan mengumbar kemesraan hubungannya dengan sang pengusaha bukan hanya umbar kemesraan, Sherry ini juga pernah menguat hal cukup privasi soal hubungannya dengan sang suami Sherry ini tak sungkan mengungkap bagian tubuh Reino Barak yang paling disukai dan membuatnya tak bisa berpaling saat hadir sebagai bintang tamu saat HUT salah satu televisi Sherry ini mendapat pertanyaan menggelitik dari warganet dan langsung dibacakan oleh Rafi Ahmad yang saat itu menjadi pemandu acara bagian tubuh suami yang jadi favorit Sherry ini tanya Rafi Ahmad tanpa berpikir panjang Sherry ini langsung menjawabnya mengejutkannya bukan langsung menyebut anggota tubuh yang dimaksud Sherry ini justru memberikan jawaban yang terkesan ambigu Samurai ya kan? kan dia orang Jepang ungkap Sherry ini yang langsung disambut tawa oleh Rafi dan Andika Pratama tak ingin banyak orang salah paham Sherry ini buru-buru memberikan penjelasan terperinci maksudnya kalau orang Jepang itu ibaratnya dia kokos seperti pedang kekeh panjang, Samurai itu simbol dari laki-laki mantap dan gagah gitu tukah Sherry ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.